Militer Rusia memperbarui operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Curu bicara militer Rusia Letnan Jendral Igor Konasenkov, tanggal 24 November melansir kontak senjata terjadi di arah Donetsk Selatan. Pasukan Ukraina melakukan serangan balik ke arah Vladimirovka, Pavlovka, dan Vremevka. Namun serangan ini diantisipasi pasukan Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina kehilangan lebih dari 50 prajurit Ukraina tewas dan terluka, satu tank, enam kendaraan tempur lapis baja dan tiga kendaraan. Unit penerbangan operasional taktis dan militer, pasukan rudal, dan artileri federasi Rusia menetralisir pos komando Brigadei Tank ketiga Ukraina dekat Shevchenko, wilayah Kharkov, dan Brigadei Serangan Gunung ke-57 dekat Kazatskoye, wilayah Kherson. Termasuk menggempur 63 unit artileri di posisi tembak, tenaga kerja, dan peralatan militer di 152 area. Satu roket multi peluncuran Great pada posisi tembak di dekat Lipsi, wilayah Kharkov, dihantam dalam Perang Kontra Baterai. Satu stasiun radar anti-baterai ANTP-K-50 buatan Amerika Serikat dihancurkan di dekat Novogrigorovka, wilayah Kherson. Dua stasiun radar kontra baterai ANTP-K-36 buatan Amerika Serikat dihancurkan di wilayah Konstantinovka dan Seves, Republik Rakyat Donetsk. Empat kendaraan udara tak berawak ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara di dekat Blagoveshchenko. Militer Rusia melansir secara total, 333 pesawat terbang dan 177 helikopter, 2.558 kendaraan udara tak berawak dinetralkan sejak awal operasi. Juga 390 sistem rudal pertahanan udara, 6.791 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya dieliminir. Termasuk 902 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 3.616 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 7.340 unit militer khusus perangkat keras dihancurkan selama operasi militer khusus, kata Igor Konasenkov. Dari Kubukiv, Kementerian Pertahanan Ukraina melansir 310 prajurit Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Termasuk 1 tank, 7 kendaraan tempur dan 2 unit artileri. Secara total, Ukraina mengklaim 85.720 prajurit Rusia tewas sejak awal perang skala penuh. Terpisah, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memberi apresiasi Parlemen Eropa yang menetapkan Rusia sebagai negara sponsor teroris. Zelensky juga berterima kasih kepada Amerika Serikat yang mengumumkan paket dukungan lain sebesar 400 juta dolar ke Ukraina. Kita akan mengusir penjajah bersama-sama. Sejarah akan mencatat penjajah akan pulang tertunduk dan sangat malu, kata Zelensky. Ukraina, Ukraina! teroristam. Dan juga menurutkan JSD dan jenang-jelungan membuat umur, supaya belajar seperti yang berlaku di dunia di dunia teroritas dan jenang-jelungan jenang-jelungan dan tidak tylko politikan. A Rusia, seperti yang menurut saya, tidak mempunyai saja, menurut saya selama-murut-murut-murut-murut. USA mengatakan bahwa puket penumpukan Jangan lupa untuk memperbaikan jaya dan jaya yang terjadi dan jaya. A Ruhi menggunakan raket untuk menerima kasih tersebutan untuk menerima kasih tersebutan. Jaya menerima rumah itu tersebutan hanya 2 hari. Jaya memperbaiki kejayaan kejayaan tersebutan untuk menerima kasih tersebutan di dalam arah kita untuk menerima kasih tersebutan dan kerana. A Rusia menurutkan 67 rakyat, untuk menurutkan selamu 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 orang-orang di mana-mana di Ukraine, dan menurutkan di Ukraine blackout. ketika saya mendapatkan jawatan pada waktu waktu di pertenuan energo-pustajan, 11 seahoran mereka mempunyai ke-di-di-di. Ketika di atas penuh ke-di, terus menyebutkan untuk ke-di-di nautan-dia. Ke-di-di-di, kommunal, dsns, bekerja selam. Ke-di-di-di, ke-di-di, ke-di-di, ke-di-di. Ke-di-di, 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 ke-di-di. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!